Intro Oke, kembali lagi di program satu-satu Setelah kita tadi ngobrol-ngobrol tentang memori tahun 92-nya Pak Isnawan Kita akan masuk ke era dimana Pak Isnawan ini bermain di tim inti PSCM Di istilahnya apa ya, di senior Dulu tantangannya tuh harus bisa, karena kan kalau ngomongin Pak Mariono saat itu kan terus pensiun Tahun 92 pensiun, sudah lama Nah saat itu tuh lini belakang PSCM itu ketika Pak Isnawan naik ke senior itu tuh ada siapa aja di sana Yang menjadi, bukan saingan sih tapi mentor atau ini Ya dulu itu jadi tahun 93, 93 itu yang paling senior itu ada Pak Susilo Harso Pak Susilo Harso Ya dia masih main untuk penjaga gawangnya Pak Hancis sama Pak Nyuman Terus untuk belakang itu ada yang di kanan itu Pak Putut Ya Putut ada Pak Handra Oh Handra, Pak Lurah Ya, sepatnya Pak Lurah Jadmiko Oh iya Jadmiko juga tapi sering di gelandang Pak Susilo juga kadang di gelandang Kalau di belakang dulu ada center back, dulu ada Libero jadi Deddy Setiawan Ya Ada, apa, stoppernya itu Mas Afuq, Afuq itu dari Pak Citan tapi dia masuk PM Mahfud Mahfud Oh iya Kita panggilnya biasanya Afuq Mahfud Mas Mahfud Ada Mas Subowo Ya Ya, stopper-stopper itu ada dulu saat itu Di samping Mas Handra itu ada Mas Maman dari HW juga Oh, Mas Alwi, Mahman Ya, Nurahman Alwi Ya Kalau di tengah ada Muarjo Ya Ya Ada Di depan itu Widati ada Rofiq Fatur Rahman Fatur Rahman Ya Rofiq Rofiq itu dulu lebih seringnya Juga striker tapi lebih condong ke gelandang serang Oh, oke Rofiq itu Eee Pertandingan yang masih diingat itu Ada satu, apa ya Yang Lawan Rembang atau Pak? Yang pakai jersey umbro itu? Oh iya Itu main dari awal itu? Ya Jadi saat itu Masih persirikatan ya Jadi Kita kebetulan main di Rembang Ya Main di Rembang Kita Kebetulan Kita itu ibaratnya Negeri kandang lawan Dan Hasilnya positif Kita Tidak kalah Kita seri Dan itu ibaratnya kalau Kita disana itu udah Itu udah sesuai target Dan mainnya Yang paling diacungi jempol pada saat itu Itu Pak Siswa Dikancis Wih Ya Paling ibaratnya Man of the matchnya itu Saat itu? Saat itu ya Termasuk dia dapat penalti Bisa menggagalkan penalti Oke Rembang dapat penalti dia Kalau masuk ya Selesai Untungnya Pak Siswa Dikancis Mainnya pada saat itu Betul-betul Istimewa Istimewa Iya Itu dirembang Eee Kalau gak salah juga Zaman Liga dan Hill juga Pak Sis juga termasuk Eee Komposisi di dalamnya ya Pak? Yang 1995 itu Jadi saat Liga dan Hill pada saat itu Itu yang ngelatih Pak Nurdin Basar Iya Pak Nurdin Basar, Pak Bambang Nur Joko Atau siapa Saat ikut Di awal Eee Pembentukan PSIM Iya Tapi di perjalanan Sebelum Liga dan Hill itu dimulai Iya Saya Kaki saya Lutut saya Kampu Oke Jadi Cedera saya Saya dapat saat Lawan PSIM PSIS Semarang Oooo Di Mandorakrida Uji coba apa pertandingan resmi? Eee Kompetisi 93 kalau gak salah Yang tawuran itu kayaknya Kita menang 1-0 Iya Gol yang putut Joko Seno Tentang bebas Tentang bebas putut itu PJP Ya Saya main disitu Bapak kedua Lutut saya sakit Kena disitu Kalau Liga dan Hill kan tahun berikutnya Ya 94 Jadi saya masih Saya pelatihnya Pak Nordin Saya masih ikut disitu Iya Sampai terakhir itu uji coba di Persiku Kudus Nah Lawan Persiku Kudus Uji coba disitu Saya Kaki saya Kampu Dan saya memutuskan pada saat itu Istirahat Oke Istirahat sampai Liga dan Hilli putaran kedua Saya sempat pada saat itu Pelatihnya Bang Danan Almarhum Oh iya Dikanti Bang Danan Saya sempat diajak lagi masuk Tapi berhubung kaki saya itu masih Belum 100% sembuh Akhirnya Saya gak jadi masuk Jadi itu Jadi itu lutut itu ACL atau apa berarti Pak? Itu kalau gak salah Iya Itu kemungkinan besar pada saat itu Ligamen saya Jadi ligamen Putus atau apa itu? Kemungkinan besar putus Kemungkinan besar putus Jadi Ada beberapa saat Itu seolah-olah kayak sembuh Oh iya Jadi saya ikut lagi yang liga Awal Liga dan Hilli itu Iya Berapa bulan Akhirnya kabuh dikutus pada saat itu Sampai Liga dan Hilli putaran kedua mau ikut itu masih belum sembuh Iya Sampai yang kita turun dari Liga dan Hilli Iya Di gradasi itu 95 ya Nah itu 95 saya ikut lagi Jadi ikut lagi pada saat itu pelatihnya dari Malang Pak Nino Pak Nino Sutrisno Pak Nino Sutrisno Oh Dengan dibantu Pak Nurdin Basyar Oh masih Pak Nurdin Iya Oke Itu Itu pengalaman ini juga PSM Hampir turun PSM Oke Itu hampir turun Hampir turun ke Kalau itu sampai turun kita ketemu PSS pada saat itu Oh PSS kan di divisi 2 Divisi 2 Iya Kita 4 kecil Di Sampai 4 kecil dulu di Jakarta sana 4 kecil itu istilahnya promosi degradasi gitu? Atau gimana sebenarnya? 4 kecil Yang 2 Dikredasi Iya Ketemu divisi 2 Kita 4 kecil itu kita Sama Persitara Jakarta Utara Iya Nomor 1 PSM Nomor 2 Jakarta Utara Lolos Oh Sering dulu ketemu Persitara Persitara Iya Terus Apa yang terjadi Pak Dengan Apa istilahnya Harus Gantung sepatu di usia yang cukup muda harusnya Iya Belum sampai 30 kan? Belum Jadi saat itu saya masih 19 tahun itu Oke Jadi 19 tahun Saya terapi pada saat itu Terapi di Bethesda Berapa bulan itu Terus Ya seperti tadi Seolah-olah Saya sudah enak Saya buat main lagi Wah Tahu-tahu berapa bulan Kambuh lagi Di Seberapa sakitnya itu Sekalbuk itu Wah itu Sampai gak bisa jalan Ya Hehehe 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 Sudah gak ada Oke Jadi ada beberapa nama Nah Di Apa istilahnya Pasca Pensiun Terus Ikut beberapa pertandingan Kayak Tarkam gitu pasti ya Pak Atau Fasenya seperti apa? Apa langsung ambil kepelatihan? Ya Pada saat itu Saya Kebetulan Masih Kuliah Di Ekonomi Di Ambil Diploma Jadi Kaki sakit Saya Gak bisa Melanjutkan ke Ibaratnya Kalau di Jogja itu Paling tinggi dulu itu PCM Begitu gak ikut PCM Saya Selesaikan Kuliah Ya Saya masih pada saat itu Ikut Prapon juga Habis Terakhir Prapon tahun 95 96 Kalau gak salah Terakhir di Level itu Saya merasakan Kaki saya Udah gak Ini Udah gak nyaman Hmm Jadi saya Kemungkinan berat untuk Apa Bisa bertahan Disitu Jadi akhirnya saya Tingkat profesional ya Ya di level Pada saat itu Levelnya memang Di DI Terutama Itu Standarannya kan Di PSCM Ya Jadi untuk masuk ke PSCM itu udah Berat Oke Pada saat itu Wah Tapi Sempet disinggung adalah Prapon Yang intinya Strikernya ada Widadi Karyadi Ada Seto Ada Subo Muharjo Ada Deddy Setiawan Ada Prasetyo Eh Prapon Eh gimana? Itu Itu Prapon yang sebelumnya Kalau yang Widadi Karyadi Oh Kalau yang Kostumnya kuning itu? Iya Itu Yang ada Dhani Mas Dhani Oktavi Iya Itu Sebelumnya Sebelumnya Tahun 90 Berapa itu Kalau nggak salah 91 92 atau berapa itu Prapon 92 93 Oh 92 93 Kalau yang ini Prapon yang 95 95 96 Eh Momen jadi pelatih Itu Kapan itu Pak? Ya saat Mas Nggak pernah ganti kan? Iya Selalu di mas Ya jadi Kebetulan Ketika Apa Jadi pemain kita itu sudah Sudah Ibaratnya untuk Di level atas itu Berat Iya Kita Kebetulan di PS Mas Itu ada SSB Sekolah Semak Bulat Sekitar tahun 98 98 Kalau nggak salah itu Itu Berdiri SSB Mas Dan saat itu Saya belum melatih Cuman saya memang Papal sudah aktif disitu Tapi saya belum memutuskan Untuk melatih Oke Saya kadang masih main Pada saat itu Saya di 97 98 Masih di Bali pada saat itu Oke Jadi Ada teman disana Setiap Bulan Juli Bulan Juli saya kesana Selama beberapa tahun itu Tiap bulan Juli sampai Saya sampai Desember Itu di Bali Itu untuk kerja atau Aktivitas juga sepak bola Pak? Iya Pada saat itu Aktivitas sepak bola ya Ya di sana itu Di Badung Iya Jadi Ibaratnya kompetisi Antar klub Perkumpulan disini Bukan Perserikatan Tapi Antar PS Oh ya Cuman di Bali Yang lebih menarik itu Dia Kadang ada Pake pemain asing Oh Pemain asing dari Kamerun Ya Itu Yang menarik Yang dari pemain Kamerun itu Dia Pemain Piala Dunia Tahun 94 Wow Ya itu Ikut di Kita Kompetisi disana Ketemu Tapi statusnya kayak Tarkam ya? Atau dibawah Asprov gitu? Apa dibawah Komda? Iya Kompetisi Apa? Dibawah Kalau sekarang Askot gitu Tapi bisa pake pemain asing ya? Bisa Dijinkan Dijinkan Di Rerang main Caprina ya? Ya Itu Berapa pemain asing itu Ikut disana? Ehm Yang Ingin Saya tanyain lagi tuh Ini pak Kan Banyak anak didik nih Iya Contohnya Seva Kemarin kan Salah satu Taruh lah Dia ditempa di PSMAS Iya Itu Perjalanan si Perjalanan si Seva Kebetulan yang lagi main di PSM ini Yang di Dari Mas kan cuma Seva aja gak? Ehm Itu sebenernya tuh Dia Prosesnya seperti apa sih? Dari Dulu Pak Isnawan ini nangani dari Dari kecil dari umur Iya Jadi Kebetulan kalau yang Sekarang di PSM Ya itu sebetulnya ada Hendika Arga Yes Sama Yoga Pratama Ya Terus Yang paling muda itu Seva Ya Savio Seva Untuk khusus untuk Seva Itu Dia di Kebetulan pada saja Di SSB Mas Udah mulai melatih Ya Kebetulan saya melatih Kelahiran 99 Kelahiran 99 Dan Ada beberapa anak Yang potensial Salah satunya Seva Dia padahal kelahiran 2001 Hmm Dan dia mampu untuk bermain di Kelas 99 Pada saat itu Liga Danone Ya Ya Kita kebetulan di DIY Kita bisa Juara 1 Jadi kita berhak mewakili ke Level nasional Ehm 13 tim disana Main di Kuningan Oke Ya Di Kuningan Jadi Sejak kecil dia udah di Bermain di Level Di atasnya ya Iya Dua tingkat atau satu tingkat Di atasnya Ehm Kayak yang Udah pernah di PSM Kayak si Dimas Primbordo Ucok Iya Ucok Apa Dari tempaan PSMAS Siapa lagi ya Pak Yang Dulu Anjar Anjar Benny Anjar Benny Anjar Benny Tony Kebetulan dia juga mengalami cedera juga Iya Jadi dia istirahat di usia muda Iya Andri Wirawan Andri Wirawan Liga Liga juga Liga dan Merah Iya Sepat main Di PSM juga Sinang 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 itu generasi Sedang zona Sedang zona Iya Setelah saya itu ada Sinang Dan Sinang itu Sekarang kebetulan dia di Muko-muko Juga sebagai Dia aktif melatih juga Oke Nah Sebelum Ditutup itu Pak Isnawan ini Melatih korda kota Iya Yang putri apa yang Coknya? Kayaknya sempat lihat beberapa Aktivitas di Status WhatsApp itu Melatih Sempat melatih tim putri juga Iya Kebetulan Kebetulan kemarin itu Omelius 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 itu Dia Ditunjuk Sebagai Pelatih tim Purda Putri Oke Dan dia Mengajak saya Iya Untuk membantu Omeli disitu Jadi kita Melatih Purda Putri Kota Oke Kalau Dilihat dari Komposisinya Sejauh mana Si Tim Ini Bisa Apa Bisa unjuk gigi Di Kelas Purda Kalau ngomongin Purda Di Karena kan Kita gak ada kompetisi Gimana sih Cara ngambil pemainnya Kalau gak ada kompetisinya Iya Apa seleksi atau gimana Itu kemarin Kita seleksi Jadi Ini Sebetulnya menjadi PR PR kita Ya Mungkin bukan hanya saya saja Yang Concern Terhadap Apa Sepak Bula Putri Ya Jadi Khususnya di Jogja ini Kita masih kurang sekali Jadi Saya berharap Nanti beberapa pelatih Juga Apa Dia bersedia Atau dia meluangkan waktu Untuk Membuka Sekolah Sepak Bula Khusus Putri Oke Ini untuk kedepannya Saya punya harapan seperti itu Ya Jadi supaya Siapapun Siapapun nanti yang melatih Di tingkat level Porda Atau Apapun Prapon Nanti Dia akan lebih mudah Mendapatkan Pemain-pemain yang Memang dia Udah siap pakai Nah ini Siap pakai Itu ya Kan istilahnya Dibutuhkan itu Setelah itu Sebenarnya Ditempahnya bukan karena TC Pengumpulan Tapi bagaimana dia Dikembangkan di klubnya masing-masing Ya Apa yang membedakan Melatih Apa ya Pria Laki-laki Dan juga Perempuan Putri Tim Putri ini Ada yang beda gak Dari cara Instruksi atau ngomong Apa itu sama aja Ya Sebetulnya Secara garis besarnya Hampir sama Tapi untuk Putri itu Kita Lebih harus Berhati-hati Dalam Terutama dalam Kalau Putri itu kan Biasa Perasaannya masih Terbawa Oke Jadi memang harus Yang membedakan Mungkin Sedikit disitu saja Kalau Putri kita mungkin kadang Bisa langsung Apa ya Nah Apa Koreksi langsung Tapi kalau Putri kita harus lihat Oke Situasinya dia Seperti apa Kondisi Pesikisnya pada saat itu Karena kalau kita Asal itu Dia nanti Mudah tertekan Oke Karena memang perasaan Beda dengan Laki-laki Mungkin seperti itu Ya Kalau ngomongin Konteks Jogja itu Ada Putri Mataram ya Tim Atau Serikandi Mata Tim Putri Mataram Kalau nggak salah Itu dulu ada Tim kesebelasan Wanita Dulu ada Ada Kalau yang sekarang Itu saya melihatnya Kalau nggak salah itu Arimbi Arimbi Cuman saya nggak Nggak tahu untuk Regenerasinya seperti apa Oke Jadi kalau Di Pria Kita cari Purda Tim Purda Tim Purda itu ibaratnya Mudah sekali Karena banyak Kelahiran berapa Itu langsung Itu banyak sekali Kalau yang ini Kelahiran berapa ini? Kalau Putri Kelahiran 2001 Itu Kita yang datang Ada yang 2003 Bahkan kemarin itu Ada yang 2009 2009? 2009 ada Ya Jadi memang Ya Ya Saya Berharap nanti Kedepan itu Ada yang Concern ke Cepak Bola Putri Kebetulan 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 sekali Ketua Ascot itu Pas Antaro Ya itu Dia sangat concern Dia punya Visi-visi Kedepan Untuk Khusus untuk Pengembangan Cepak Bola Putri Oke Mungkin Di tahun 2022 Saya tidak tahu Mungkin Dia sudah Mempersiapkan Itu Cara rencana Khusus untuk Pengembangan Cepak Bola Putri Di Jogja Minimal juga Ada kompetisinya Entah itu Kelompok umur Berapa Ada Ada dimana Kita bisa mencari Pakat-pakat yang terpendam itu Oke Terima kasih Pak Isnawan Obrolan terakhir Tentang Cepak Bola Putri Itu menarik Karena Kompetisi Liga Indonesia yang sekarang kan lagi libur Sepak Bola Putri Tapi bisa berprestasi kemarin Menang lawan Singapura Iya Untuk lolos di Piala Asia Piala Asia Sepak Bola Putri Iya Oke Terima kasih teman-teman Dan simak terus program satu-satu Karena Kita akan Terus menelusuri secara PSCM Kalau bukan kita Siapa lagi yang akan ketemu dengan mantan-mantan pemain ini Dan mempelajari Pengalaman hidup mereka Dan mempelajari Kepala 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 Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa